Selamat pagi Bapak dan Ibu Selamat pagi Bapak dan Ibu Tema hikmat pagi pada hari ini yaitu saling menjaga dan menasihati Firman Tuhan terambil dalam kitab Ibrani 3 ayat 12-19 Namun kita hanya akan berfokus pada Ibrani 3 ayat 12 dan 13 saja Firman Tuhan berbunyi demikian Waspadalah hai saudara-saudara Supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat Dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari Selama masih dapat dikatakan hari ini Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa Demikianlah Firman Tuhan syukur padalah Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Dan membangun relasi dan interaksi di tengah-tengah kehidupan berkomunitas merupakan hal yang sangat penting Melalui hidup berkomunitas seseorang dituntun untuk dapat menemukan nilai-nilai kehidupan Melalui hidup berkomunitas juga dapat menjadi sarana bagi seseorang untuk berkembang baik secara intelektual maupun spiritual Dengan demikian jelas betapa pentingnya hidup berkomunitas bukan Rasul Paulus dalam surat Ibrani pasal 3 ayat 12 dan 13 juga mengungkapkan betapa pentingnya hidup berkomunitas Dikatakan bahwa salah satu tujuan Allah menempatkan kita di tengah kehidupan berkomunitas yaitu Agar kita dapat saling menguatkan, menjaga, dan menasihati seorang akan yang lain Maraknya ajaran sesat yang dapat mengguncang iman telah berkembang di tengah komunitas orang percaya Sebagian orang percaya bahkan telah meninggalkan iman kepada Kristus akibat dari pengajaran sesat yang berkembang Oleh sebab itu, Paulus dengan tegas meminta kepada jemaat untuk semakin erat membangun persekutuan di dalam Kristus Bapak ibu saudara yang dicintai Tuhan, hendaknya setiap kita saling mendukung, memperhatikan, dan menasihati seorang akan yang lain Apabila ada di antara mereka yang mulai lemah dan goyak imannya Maka inilah tugas sesama tubuh Kristus untuk saling menopang dan menasihati Menariknya, Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan Bahwa dorongan kepada sesama orang percaya tidak mungkin memberi dampak apabila hanya dilakukan sekali saja Oleh sebab itu, dukungan, dorongan, perhatian, dan nasihat Perlu dilakukan setiap hari ayat 13 Atau setiap saat tanpa henti-hentinya Dengan demikian, tidak ada saat Di mana waktu-waktu terlewat Tanpa makna yang berarti Bagi sesama orang percaya Jemaat Tuhan Sebagai anak-anaknya Kita memiliki tugas dan tanggung jawab Untuk saling memperhatikan Menjaga, menguatkan, dan memberi nasihat Seorang akan yang lain Di dalam kasih Kristus Dengan demikian Biarlah hidup kita Adalah hidup yang berdampak Dan bermakna Di tengah-tengah dunia yang membenci Kristus Tidak ada waktu Yang berlalu tanpa memberi makna Bagi sesama orang percaya Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik Kami datang di hadapan Tuhan Dengan penuh syukur Kami diberikan tempat Di mana kami bisa berkembang Kami diberikan teman dan saudara Di mana kami boleh saling menguatkan Dan memperhatikan Tolonglah kami Biarlah kehidupan kami Sebagai murid-murid Tuhan Sungguh nyata Di dalam persekutuan Sungguh nyata ketika kami saling Mendoakan Sungguh nyata ketika kami Berbagi beban Di tengah tantangan Di tengah pergumulan Bahkan di tengah Ajaran-ajaran yang Sesat di sekitar kami Tuhan yang akan tolong kami Supaya kami tetap kuat Dan beriman teguh Di dalam Kristus Berkati kami hari ini Supaya perjalanan kehidupan Yang kau percayakan Di hari baru ini Boleh kami tapaki Dengan menasihati Dengan memperhatikan Dengan menguatkan Dan mendoakan Satu dengan yang lain Bersama dengan orang-orang Yang Tuhan cintai Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Selamat pagi Anderson Selamat pagi Kout Wah terima kasih Kita bisa bersama Sama-sama Pagi ini ya Iya kok Anderson ketika kita bicara Tentang saling menopang Saling menguatkan Saling memperhatikan gitu ya Anderson pernah dalam Persekutuan pemuda Atau ketika kamu melayani Di gereja Merasakan Diperhatikan Didukung Merasa Mendapatkan Dorongan dari Sesama Dari teman-teman pelayanan Pernah kok Salah satunya ya Dari teman-teman pengurus Teman-teman pengurus Penguda Boleh diceritakan sedikit Dari apa yang pernah Kamu rasakan itu Oh iya Boleh kok Jadi Kebanyakan orang itu Berpikir bahwa Seorang pemimpin itu Tidak hanya Cuma Mampu Memimpin Tapi juga Perlu Menguasai Hal-hal lain ya Salah satunya ya Merangkul Sesama pengurus Maupun Jemaat-jemaat lain Yang mulai jauh dari Persekutuan gitu ya Nah tapi Saya jujur Saya itu lemah Dalam hal seperti itu ya Tapi saya merasa Teman-teman itu Peka akan hal itu Peka akan kelemahan saya itu Dan dukungan itu Saya dapat Ketika teman-teman itu Jadi bukan Bukan saya yang mendatangi teman-teman Tapi malah teman-teman itu Yang mendatangi saya Jadi bersama-sama dengan saya Itu ya Juga merangkul Jemaat-jemaat yang mulai Hilang dari persekutuan Seperti itu sih kok Oke Jadi kamu tahu Kelemahanmu Dan teman-teman tahu Kelemahan itu Terus bersama-sama Untuk melakukan Apa yang menjadi Bagian pengurus Tapi Tidak menyalahkan kamu Tapi mendukung kamu Betul sekali kok Mantap Terima kasih ya Bapak-Ibu saudara Kehidupan tidak mudah Tantangan selalu ada Ketika kita bersama Saling mendukung Saling memperhatikan Saling mendoakan Maka itu menjadi kekuatan Selamat berkarya hari ini Selamat menikmati Kasih setia Tuhan Tetap sehat Jaga protokol kesehatan Tuhan memberkati kita Selamat menikmati